tanjana, maka keinginan itu atau nafsu keinginan itu akan dapat terkurangi atau juga tertekan. Nafsu keinginan itu akan dapat sepenuhnya kita tinggalkan ketika seseorang sudah memasuki atau menapaki tahap anagami atau yang tidak kembali lagi. Dalam tahapan tersebut, dalam tataran tersebut, nafsu keinginan itu tidak akan muncul kembali. Berikut Bante akan jelaskan bagaimana seseorang dapat mengatasi munculnya nafsu keinginan itu melalui meditasi wipasana. Jadi, dalam meditasi samatha itu dapat membantu seseorang untuk mengatasi atau juga dalam hal ini, kita menggunakan metode ini untuk mengurangkan, untuk mengurangkan keinginan sensual. Jika keinginan sensual ini sangat kuat, sangat kuat, jadi kita bisa menggunakan meditasi samatha untuk mengurangkannya. Jadi, dalam meditasi samatha itu dapat membantu seseorang untuk mengatasi atau juga dalam hal ini menekan nafsu keinginan yang muncul dengan sangat kuatnya. Jadi, ini adalah perlindungan terhadap 32 bagian dari tubuh yang sangat berguna dalam meditasi samatha. Ketika nafsu keinginan yang muncul ini tidak terlalu kuat, maka seseorang itu dapat mengatasinya melalui meditasi wipasana. Hal ini, dalam hal ini munculnya nafsu keinginan itu tidak terlalu kuat, namun dalam hal ini tetap mengganggu dalam meditasi. Namun dalam meditasi wipasana itu dapat kita amati dan kita dapat melampaui atau juga mengatasinya dengan cukup mudah. Jadi, ini adalah prinsip dasar atau juga aturan dasar dalam pengamatan wipasana yaitu dengan pengamatan muncul dan tenggelamnya dari objek atau materi, materi mental dan juga materi batin dan jasmani. Dalam hal ini Buddha menjelaskan bagaimana seseorang itu dapat mengamati muncul dan tenggelamnya dari nafsu keinginan ini atau juga rintangan tersebut. Jadi, ini adalah untuk melihat bahwa, meskipun keinginan sensual yang terlalu kuat, ia tidak berlalu lama. Ia ada periode tertentu, ia berlalu, setelah beberapa saat, ia terlalu kuat, dan ia berlalu kuat. Dalam hal ini kemunculan dari nafsu itu, nafsu keinginan itu muncul namun dia mungkin hanya tidak berlangsung dengan lama dan kemudian dia akan tenggelam lagi. Dalam hal ini seseorang dapat mengamati ketidaktetapan atau juga tidak tetapnya dari nafsu keinginan ini. Ketika melihat hal ini merupakan hal yang tidak permanen atau tidak tetap maka dia tidak akan melekatinya, melekati dari nafsu keinginan tersebut. So, as we have already mentioned, sensual desire it is a mind object, because we are dealing with this Dhamma Nupasana, which are to do good mind objects. Therefore the Buddha says, Buddha menjelaskan bagaimana seseorang itu sehendaknya berdiam dan mengamati bentuk-bentuk pikiran tersebut. Bentuk-bentuk pikiran itu sifat alaminya ketika dia muncul, sifat alami ketika dia tenggelam, dan sifat alami ketika dia muncul dan tenggelam. So, this is the principle in Vipassana meditation. How to see that mind object in this case, sensual desire, to see the nature, how it arises, say it stays sometimes and then falls. Dalam hal ini kita mengamati sifat alami dari bentukan pikiran itu dalam hal ini yaitu nafsu keinginan. Bagaimana ketika ia muncul dia akan bertahan sebentar dan kemudian dia akan tenggelam. So, therefore, if one observe the sensual desire, it rises, it has a life span, it stays for some time in the mind, and after some time it loses power and it falls. Dalam hal ini yang munculnya tadi nafsu keinginan itu dalam batin dia muncul kemudian dia akan bertahan sebentar dan kemudian dia akan tenggelam. Dengan demikian seorang meditator itu dapat melihat sifat alami yaitu sesuatu itu tidak tetap adanya dan dia bersifat sangat tidak tetap. Dengan demikian munculnya nafsu keinginan itu dia muncul dan dia karena tidak memiliki kekuatan yang cukup besar maka dia akan kemudian tenggelam kembali. Buddha juga menjelaskan ketika seseorang tidak memiliki nafsu keinginan, hendaknya seorang juga mengamati tidak muncul nafsu keinginan dalam dirinya dan mengamati hal tersebut. Sehingga sekarang kami sudah menjelaskan bahkan Buddha beritahu untuk melihat kesempatan keinginan, sehingga ada kesempatan keinginan yang bersimpir di saya untuk memahami kesempatannya. Tetapi kemudian menyatakan untuk memahami kemulian dan tidak ada kesempatan keinginan tersebut. Kalau tidak ada kesempatan keinginan, metitator seharusnya hanya memahami tidak ada kesempatan keinginan di saya. Buddha menjelaskan ketika muncul nafsu keinginan tersebut hendaknya ia memahami atau juga mengamati kemunculan dari nafsu keinginan itu, namun juga ketika nafsu keinginan itu absen atau tidak ada, maka seorang meditator juga hendaknya mengamati bahwa tidak muncul adanya nafsu keinginan hal ini berguna untuk kita dapat mengamati perbedaan dari ketika batin itu memiliki nafsu keinginan dan ketika batin itu tidak memiliki nafsu keinginan, jadi kita bisa melihat kontrasnya atau perbedaannya hal ini berguna ketika kita bisa mengamati ketika muncul suatu nafsu keinginan dalam batin, maka ketika batin itu menginginkan sesuatu, maka akan muncul suatu ketegangan dalam batin itu pikiran itu menjadi terganggu karena ada suatu pengharapan, ada juga suatu keinginan di sana ketika tidak muncul nafsu keinginan dalam batin atau dalam pikiran, maka tidak akan batin itu menjadi sangat tenang menjadi sangat hening buddha juga mengajarkan agar kita juga mengamati ketika tidak muncul suatu nafsu, keinginan kita tetap mengamati batin, kita mengamati bagaimana dia muncul, kemudian dia akan bertahan sebentar dan kemudian hal ini juga bersifat tidak tetap dan juga bersifatnya hanya sementara Hal ini berguna dalam latihan meditasi vipassana karena batin itu hendaknya tidak melekati ketika pikiran itu muncul nafsu keinginan dan juga tidak melekati pada munculnya kedamaian ketika tidak ada nafsu keinginan karena hal ini bersifat tidak tetap. Karena ia dapat melihat dengan jelas bagaimana ketika muncul nafsu keinginan itu muncul bertahan dan kemudian tenggelam dan ketika tidak ada nafsu keinginan bagaimana kedamaian itu muncul bertahan dan tenggelam. So therefore now the Buddha says mindfulness that there are mind object that means the sensual desire just a mind object. One should be mindful of that so and this mindfulness should be established in oneself. Buddha menjelaskan bahwa penyadaran penuh bahwa bentuk-bentuk pikiran itu adalah muncul dengan sendirinya dalam diri seseorang. The meaning is to see this sensual desire or non sensual desire just a mind object and mental phenomena. Dalam hal ini Buddha ingin menjelaskan bahwa bagaimana bentuk-bentuk pikiran itu hanya sebuah suatu fenomena atau suatu kemunculan atau suatu fenomena. Berikut adalah artinya yang lebih jelas atau lebih detail. Dalam hal ini seorang meditator hendaknya mengerti bahwa hanya ada bentuk pikiran atau juga proses dari batin. Jadi bentuk-bentuk pikiran itu tadi contohnya dari nafsu keinginan itu adalah suatu hanya suatu proses batin. Jadi bukan suatu bentukan atau suatu makhluk atau bukan juga orang. Bukan seorang perempuan bukan seorang laki-laki. Bukan diri dan juga bukan apa yang bukan milik diri. Bukan aku dan bukan milikku. Bukan seseorang dan bukan apa yang dimiliki oleh seseorang. That is why the meditator passing this rise and fall of desire of non-desire. He does not identify himself with his mental object, this mental process. Jadi ketika ia sudah bisa mengamati muncul dan tenggelamnya dari mental proses batin ini maka dia tidak mengidentifikasikan dirinya dengan proses batin tadi. Atau juga mengasosiasikan dirinya dengan proses batin tadi. That is where he detaches his mind from this sensual desire or non-sensual desire. Dengan demikian ia menjauhkan dirinya atau tidak melekatkan dirinya pada nafsu keinginan tadi dan juga yang bukan nafsu keinginan. So the Buddha says this is to the extent necessary for clear knowledge and strong mindfulness. Ini adalah menjadi batas penting untuk pengetahuan yang jelas dan perhatian penuh. To understand that it is just a mental phenomenon, mental process, there is nobody there. It is just a mental phenomenon. Jadi kita sepenuhnya mengerti bahwa ini adalah suatu proses batin dan tidak ada apapun atau siapapun disana ini hanya sekedar proses batin. So that is for the sake of whiter and whiter and higher and higher measure of knowledge and mindfulness. Ini adalah dengan demi pengetahuan dan juga perhatian penuh yang lebih luas lagi, lebih luas lagi dan juga lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Inilah yang disebut dengan pengetahuan bahwa fenomena atau juga sesuatu yang muncul itu adalah sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana yang kita imajinasikan mereka. Dan demikian seseorang dapat terbebas dan tidak melekati apapun di dunia ini. So independent means not depending on craving, tanha, and speculation or wrong views. Bebas dalam hal ini berarti tidak tergantung pada keinginan atau tanha dan juga spekulasi atau juga pandangan yang salah. Not clinging to anything in the world means in the world one does not cling to any mind object that this is myself or what belongs to myself. Tidak melekati pada apapun yang ada di dunia ini berarti bahwa di dunia ini seseorang tidak melekat pada bentuk-bentuk pikiran yang berpandangan bahwa ini adalah punyaku dan ini juga adalah diriku dan ini dimiliki oleh aku. Now here the Buddha explains about not clinging to anything. Therefore by seeing this rise and fall, 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 rise and fall of desire, of non-desire, one does not see this that belongs to me. It's just a mental process which arises and falls and this is how the meditator can detach his mind and does not get drugged, does not get somehow attracted to this sensual desire and so forth and ultimately his mind became independent, does not cling to this sensual desire. Dengan mengamati muncul dan tenggelamnya dari bentuk-bentukan pikiran tadi contohnya adalah bentuk pikiran yang nafsu keinginan maka seseorang itu akan dapat melepaskan dirinya dari keterikatan atau juga kemelekatan. Jadi dia akan terbebas dari bentuk-bentukan mental itu dan dia tahu bahwa ini adalah sekedar suatu proses mental atau proses batin. Dengan demikian untuk mencapai tingkat konsentrasi atau juga mencapai pemusatan maka Buddha telah ngajak memajarkan dua jenis cara meditasi. Yang pertama adalah tadi yang meditasi sama tayai yaitu dengan mengamatan 32 bagian dari tubuh. Dan yang kedua tadi adalah meditasi dengan cara wipasana dengan mengamati muncul dan tenggelamnya fenomena. Dengan demikian tadi telah dijelaskan bagaimana kita dapat mengatasi pikiran atau juga nafsu keinginan. Jadi ini tidak berlaku untuk semua orang. Mungkin ada orang-orang yang memang lebih cenderung memiliki nafsu keinginan yang lebih kuat dan ini mencegah mereka untuk dapat berkonsentrasi. Mereka tahu mereka sedang mengalami penderitaan namun mereka tidak tahu bagaimana cara melampaui atau juga mengatasi penderitaan tersebut. Dengan demikian Buddha telah mengajarkan dua jenis meditasi tadi yang dapat mengatasinya yaitu dengan meditasi yang pertama samata dan yang kedua adalah wipasana. Rintangan berikutnya adalah kemarahan atau juga niat buruk. Ini juga merupakan suatu rintangan yang cukup banyak ditemui pada meditator. Yang pertama Buddha jelaskan adalah bagaimana caranya kita menjadi waspada atau mengetahui munculnya kemarahan dan juga niat buruk tersebut. Jadi beliau menjelaskan ketika ia melihat atau mengetahui ada kemarahan maka dia mengerti ada kemarahan dalam dirinya. Atau ketika tidak ada muncul kemarahan dalam dirinya ia mengerti bahwa tidak ada kemarahan dalam dirinya. Jadi sekarang kita mengerti bahwa meditator harus mengerti bahwa ketika ada kemarahan dalam dirinya tidak ada kemarahan. Dalam hal ini seorang meditator hendaknya mengetahui atau mengamati dan mengetahui ketika ada kemarahan dalam dirinya ataupun tidak ada kemarahan dalam dirinya sehingga ia dapat melakukan perbandingan ketika ada kemarahan dan tidak ada kemarahan dalam batinnya. Sehingga oleh sebab itu perhatian atau juga perhatian penuh itu adalah kewaspadaan itu adalah yang pertama yang harus dilakukan, tingkat pertama yang harus dilakukan. Namun dengan hanya cara mengetahui atau juga waspada tadi tidak cukup. Banyak guru meditasi yang menjelaskan bagaimana kita harus terus menerus mengetahui atau juga memahami kemunculan dari kemarahan tadi contohnya. Namun itu saja tidak cukup. Buddha menjelaskan langkah berikutnya bagaimana caranya agar kita dapat mengatasi kemarahan itu bukan hanya dengan cukup untuk mengetahui bahwa kemarahan itu muncul. Beliau juga menjelaskan bagaimana ia mengerti bahwa munculnya kemarahan yang belum muncul. Kemarahan itu muncul karena perhatian yang tidak tepat atau perhatian yang kurang bijak pada objek-objek yang dapat menyebabkan kebencian. Buddha telah menjelaskan terdapat hal-hal atau objek-objek yang dapat menyebabkan munculnya kebencian. Dengan memberikan perhatian tidak bijak padanya yang secara terus menerus terhadap munculnya amarah yang belum muncul. Dan juga menambah atau meningkatkan memperkuat amarah yang telah muncul. So, as we have seen, we encounter so many objects every day. In the first part, we explained how because of attractive objects, sensual desire rises. But, all these objects we see every day, all are not attractive. There are some unattractive, which cause aversion to us, which can cause anger in us. And these are the objects where actually can produce anger in us. Tadi sudah jelaskan bagaimana dari indra kita itu ketika kita melihat hal-hal yang menarik, maka akan muncul suatu ketertarikan dan akan muncul nafsu keinginan. Namun dari hal-hal yang kita lihat atau juga kita bersentuhan melalui indra kita setiap hari, tidak semuanya itu baik atau indah. Namun juga ada hal-hal yang bersifat tidak menarik atau juga menimbulkan kemarahan atau kebencian. Maka hal inilah yang akan menyebabkan munculnya amarah dalam diri kita. That's why the Buddha says there are objects causing aversion. If one does not give wise attention to them, that is how one allows this anger to come in or nourishes this anger. Jadi Buddha telah menjelaskan bagaimana ada hal-hal yang dapat menyebabkan munculnya yang kita tidak sukai atau kita benci. Dan dengan memberikan perhatian yang tidak tepat padanya, maka ini akan menyebabkan kemunculan amarah yang belum muncul. Therefore now object we see, they can cause us anger. Now, although there are colors, some colors we like, some colors we dislike. So, some shapes we like, sometimes some shapes we dislike. So, whatever it is, whether human beings, there are some human beings that have beautiful shape, other very hungry, ugly shape. So, we see beautiful object in the street, sometimes we see ugly object in the street. That is why the mind, it is all the time fluctuating between attraction and aversion, repulsion. Setiap hari dari hal-hal yang kita lihat itu ada hal-hal yang menarik. Kalau hal-hal yang menarik itu akan menyebabkan kita tertarik padanya dan akan memunculkan keinginan, nafsu keinginan. Namun juga yang kita lihat itu tidak semuanya indah, tidak semuanya menarik. Namun ada juga hal-hal yang bersifat kita tidak sukai sehingga memunculkan kemarahan. Ada warna-warna yang kita tidak suka. Ada bentuk-bentukan yang kita tidak suka. Ada orang-orang yang kita suka karena mungkin cantik dan juga menarik. Ada juga orang-orang yang kita tidak suka karena mungkin buruk rupa. Dan dengan demikian yang menarik itu akan memunculkan nafsu keinginan. Yang tidak menarik itu akan memunculkan rasa amarah atau kebencian. Jadi kita dapat melihat bagaimana pikiran kita itu atau batin kita itu senantiasa berfluktuasi atau juga berganti-ganti. Jadi ada suara yang menarik, yang menarik, tapi ada suara yang menarik-menarik itu kita suka. Namun ada suara-suara yang mungkin menyebalkan. Jadi contohnya tadi itu misalnya, ada suara-suara yang bersifat menarik itu kita suka. Namun ada suara-suara yang mungkin menyebalkan. Jadi contohnya tadi itu misalnya ada suara klakson, klakson mobil itu yang menyebabkan munculnya amarah dalam diri kita. So there are smells which are very attractive to us, but there are smells which are very repulsive and we get angry because of the smells. Demikian juga dengan bebauan. Ada bebauan yang menarik yang kita suka dan ada juga bebauan yang kita tidak suka karena sangat baunya tidak enak. dan juga demikiannya halnya dengan rasa. Rasa itu ada rasa-rasa yang enak yang kita suka dan kita tertarik padanya. Dan ada juga rasa-rasa yang tidak enak yang kita tidak suka dan menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Ada juga objek-objek yang kita pegang yang menarik dan kita sukai. Ada juga objek-objek yang kita pegang dan ternyata kita tidak suka dan kita menjadi benci dan marah karenanya. Dengan demikian ketika kita mengamati kemunculan dari keinginan atau nafsu keinginan dan juga kemarahan itu adalah karena kita bersentuhan dengan hal-hal di luar sana yang kita dengar, kita lihat, kita sentuh. Jadi demikian kita ibaratnya itu seperti mesin. Jadi kalau kita pencet satu tombol itu, oh kita jadi suka nih kita suka, satu tombol lagi kita benci, kita marah. Jadi ketika kita melihat hal-hal yang menarik itu misalnya memunculkan rasa yang kita sukai maka itu akan seperti ibaratnya menekan tombol, oh kita suka jadi kita muncul nafsu keinginan. Ketika kita bersentuhan dengan objek-objek atau kita melihat hal-hal yang buruk, itu seperti ibaratnya kita menekan tombol satu lagi yang memunculkan rasa marah, rasa benci dalam batin kita. Demikian hendaknya kita menyadari bahwa nafsu keinginan ataupun juga kebencian itu tidak muncul dengan tidak disengaja atau tidak muncul dengan tiba-tiba. Hal ini tergantung pada objek yang kita bersentuhan dengannya. Kita sangat terpengaruh oleh objek-objek yang kita berkontak atau kita bersentuhan. Ketika seseorang tidak memiliki perhatian yang bijaksana maka seseorang akan dengan mudah terpengaruhi oleh objek-objek yang kita lihat atau kita bersentuhan. Oleh sebab itu Buddha menjelaskan tentang perhatian yang baik atau perhatian yang bijak. Sebenarnya bukan objek itu yang menyebabkan keinginan atau keinginan, itu bagaimana kita melihat objek ini dengan apa jenis refleksi kita melihatnya dan bisa memiliki pikiran kita. Sebenarnya bukan objek itu yang baik atau buruk, namun bagaimana cara pandang kita melihat objek itu yang menjadikannya baik dan buruk. Jadi jika kita menggunakan Yones Omanzikara, berhati-hati dan melihat objek-objek yang tidak permanen, seperti sesuatu yang tidak memiliki keinginan yang permanen. Jadi kita tidak akan menyebabkan keinginan. Dengan demikian ketika kita memiliki perhatian yang bijaksana, ketika ada hal yang menarik yang muncul, maka kita akan memahami bahwa hal ini adalah tidak tetap. Ketika tidak tetap itu maka kita tidak akan menjadi melekatinya. Demikian pula ketika ada suatu hal yang buruk misalnya, maka kita tidak akan menjadi marah oleh karenanya, karena sebenarnya itu tidak permanen atau tidak tetap dan tidak ada zat yang nyata atau sejati di dalamnya. Inilah yang disebut oleh Buddha itu dengan perhatian yang bijaksana, perhatian yang benar. Jadi kita harus memahami sekarang bahwa bukan objek-objek di luar sana yang menyebabkan kita bisa menderita atau juga berbahagia, namun bagaimana cara pandang kita terhadap objek-objek di luar sana yang menyebabkan kebahagiaan atau penderitaan. Buddha juga menjelaskan bagaimana hendaknya seseorang itu memahami bagaimana caranya untuk meninggalkan atau juga membuang kemarahan yang telah muncul. Buddha menjelaskan bagaimana nanti caranya kita dapat meninggalkan atau juga membuang kemarahan tadi. Beliau juga menjelaskan bagaimana seseorang hendaknya itu mengetahui cara bagaimana melenyapkan amarah yang belum muncul atau yang akan muncul di masa yang akan datang. Tadi setelah dijelaskan oleh Buddha bagaimana dengan menggunakan perhatian yang bijaksana itu kita dapat mengurangi kemarahan namun Buddha menjelaskan ada cara atau metode lainnya. Hal ini dapat digunakan, kita dapat menggunakan meditasi samata. Dan kita akan melihat juga bagaimana caranya dari sisi meditasi wipasana. Kemarahan itu dapat dikikis atau juga ditinggalkan dengan pengembangan cinta kasih. Inilah yang Buddha sebut dengan pembebasan batin dengan cinta kasih. Buddha telah menjelaskan ini adalah cara untuk pembebasan batin dengan cinta kasih. Dengan memberikan perhatian yang bijak terhadap cinta kasih tersebut maka dapat mengurangi amarah yang telah muncul dan juga untuk mengurangi amarah yang belum muncul. And again the Buddha says, there is the escape from anger, ill will, hate. This is the escape from anger, ill will, hate. The liberation of the mind by friendliness. This is called metta ceto vimuti. Inilah yang disebutkan oleh Buddha bagaimana jalan keluar dari kemarahan, niat buruk dan juga kebencian. Yaitu pembebasan batin melalui cinta kasih atau juga metta ceto vimuti. Again he says, cultivate the meditation of friendliness, metta. For by cultivating the meditation of friendliness, anger disappears. Buddha telah menjelaskan, hendaknya kita mengembangkan meditasi cinta kasih. Dengan mengembangkan meditasi cinta kasih maka kemarahan itu akan menghilang. Dan Mbak Deh sekarang akan menjelaskan sedikit tentang topik meditasi metta ini. Jadi kata metta itu berasal, asal katanya itu adalah dari mita, bahasa santukertanya mitra atau teman. Dan ini merupakan sifat, sifat sebenarnya berarti sifat dari persahabatan atau juga sifat bersahabat. Ini merupakan suatu niat baik, niat bersahabat dan juga mendoakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi orang lain dan juga dirinya sendiri. Dalam bahasa Inggris itu metta ini banyak ada perbedaan terjemahannya. Terkadang diterjemahkannya sebagai metta itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu love. Terkadang juga diterjemahkan menjadi loving kindness. Ini adalah kata-kata yang paling sering digunakan. Jadi kedua kata-kata ini berakar dari tradisi Kristen. Jadi kalau kita akan melihat penjelasan tentang kata metta itu sebenarnya tidak berhubungan dengan love atau bahasa Indonesia itu cinta. Ibaratnya itu istilahnya kalau metta itu adalah sebenarnya rasa bersahabat gitu. Jadi bukan cinta dalam arti cinta kayak pasangan gitu. Jadi artinya metta itu sebenarnya adalah kita bersahabat jadi memiliki sifat bersahabat terhadap seseorang. Kita tidak marah terhadap mereka, kita tidak memiliki kebencian, kita menganggap mereka itu sebagai sahabat, teman. Jadi dalam bahasa Pali itu ada satu istilah lagi untuk love atau cinta itu namanya itu Pema. Atau dalam sanskrit itu disebut prema. Di kata lainnya itu pria. Ini adalah kata yang sebenarnya dipakai untuk istilah love atau cinta itu dalam bahasa sanskrit, bahasa Hindi dan juga bahasa Pali. Ya, for example, if you want to learn Hindi, how to say love in Hindi, you have two options. Piar atau prem. Jadi ini love ya, love itu cinta itu dalam bahasa Hindi itu bisa disebut piar atau prem. So, from ancient times, these are in Hindi language like Pali, Sanskrit, and so forth, these are the two words used for love. Jadi dari masa yang lampau itu, ini adalah dua kata yang digunakan untuk menerjemahkan love atau cinta. But the thing is that the Buddha has nothing good to tell about love. Jadi yang dijelaskan oleh Buddha itu bukan istilah dengan cinta ini nanti. If you see what the Buddha says about Pema or Pya, he says like that. Dan dijelaskan oleh Buddha tentang love itu atau Pema itu adalah sebagai berikut. He says from love springs sorrow, from love springs fear. Dari cinta itu atau Pema atau Pria itu akan muncul kepedihan, dari kepedihan itu akan muncul ketakutan. Dari mereka, bagi mereka yang sepenuhnya bebas dari cinta tadi itu tidak akan ada kepedihan atau apalagi ketakutan. Jadi bentuknya itu cinta itu adalah seperti keterikatan atau kemelekatan. Ketika ia cinta-cinta itu tapi melekat, cintanya itu melekat, maka dia akan merasa ketakutan kalau orang itu pergi. Jadi kalau orang itu pergi, maka dia akan merasakan kepedihan dan juga kesedihan. Dengan demikian, love atau cinta itu adalah jalan menuju ke penderitaan atau juga ke kedukaan. Oleh sebab itu, cinta atau love tadi yang ingin melekat itu adalah tidak dianjurkan oleh Buddha, karena akan membawa kita kepada penderitaan. Yang Buddha jelaskan tadi mengenai cinta yang melekat itu adalah sama yang Buddha jelaskan mengenai keinginan. Buddha jelaskan bahwa dari keinginan, nafsu keinginan itu akan muncul kepedihan atau kesedihan, dari kesedihan itu akan muncul rasa takut. Bagi mereka yang sepenuhnya terbebas dari keinginan, maka tidak akan ada kepedihan dan juga ketakutan. Dengan demikian, love atau cinta yang melekat tadi dan juga keinginan itu akan membawa kita kepada kepedihan dan juga penderitaan atau duka. Namun metta atau juga cinta kasih itu berbeda. Jadi Buddha menjelaskan bahwa menjadi bersahabat, bersifat bersahabat dengan metta itu berbeda dengan mencintai mereka dengan melekat. Dalam hal ini Anda menjadi mitra atau sahabat bagi orang lain dan bukan menjadi melekat kepada mereka. Metta ini dapat digunakan sebagai suatu objek meditasi samata. Hal ini, meditasi metta ini dapat membebaskan kita dan membebaskan batin kita itu dari kebencian, permusuhan, niat buruk, keburukannya. Dengan demikian, metta itu membebaskan batin kita itu dari rasa perasaan negatif, dari kebencian, dari juga kekasaran dan juga kemarahan. Yang meditasi metta tadi juga dapat membantu kita untuk melepaskan diri dari rasa permusuhan, kebencian, dendam, kegetiran, antipati, niat jahat, kemarahan dan kebencian terhadap orang lain. Orang-orang yang melatih praktek meditasi metta itu ingin membebaskan dirinya dari kemarahan atau kebencian. tidak menjadi marah terhadap orang lain, namun menjadi bersahabat dengan orang lain. Untuk melakukan meditasi ini, maka ada suatu cara. Umumnya praktek meditasi metta ini sekarang dilakukan dengan cara melafalkan kata-kata. Jadi contohnya itu dalam pelafalannya itu ketika praktek meditasi metta, contohnya kita dijelaskan bahwa semoga saya terbebas dari kebencian, semoga keluarga saya terbebas dari kebencian, semoga musuh saya juga terbebas dari kebencian dan kemarahan, seperti itu ada daftarnya. Hal ini juga sebenarnya cukup baik, namun ini adalah suatu jenis pelafalan dan ini bukan bentuk meditasi. Berarti akan menunjukkan bagaimana itu bedanya meditasi metta dan juga pelafalan metta atau juga pendarasan metta. Dalam pelafalan itu umumnya kita hanya punya kata-kata namun kita tidak punya suatu objek. Dalam meditasi itu kita menggunakan kata-kata tersebut namun kita punya suatu bentukan atau gambaran. Jadi ketika kita sedang mendaraskan semoga saya terbebas dari kemarahan maka kita menggunakan kita sendiri, tubuh jasmani kita sendiri sebagai suatu objek. Jadi ketika kita mengambil suatu gambaran mental tentang semoga saya terbebas dari kemarahan tadi itu maka kita dapat mencapai hasil yang lebih cepat. Jadi kita dapat terbebas dari kemarahan itu lebih cepat. Oleh sebab itu maka ketika seseorang sedang bermeditasi itu maka dia memiliki suatu objek atau gambaran dalam batinnya. Itu adalah tujuan dari meditasi yaitu mencapai samadhi atau juga pemusatan. Dengan demikian ketika kita sedang berpraktek meditasi tersebut kita mengambil diri kita itu sebagai suatu objek. Jadi kita mengambil gambaran diri kita sebagai objek dan kita mendaraskan semoga saya terbebas dari kemarahan, semoga saya berbahagia. Ketika kita sedang bermeditasi dan muncul gambaran dari orang lain maka kita juga dapat mendaraskan dan kita juga dapat melafalkan semoga orang tersebut juga terbebas dari kemarahan, orang tersebut juga terbebas dari kebencian dan orang tersebut berbahagia. Dengan demikian ketika kita sedang bermeditasi tadi kita memiliki suatu objek dan juga kita memiliki suatu pendarasan atau juga suatu doa semoga mereka berbahagia terhadap diri kita yang muncul tadi atau orang lain yang muncul dalam gambaran batin itu. Inilah yang disebut dengan meditasi, jadi kita memiliki suatu objek dan kita dapat memusatkan perhatian kita kepada objek tersebut agar dapat mencapai tingkat konsentrasi yang lebih tinggi. Ada dua bagian dalam meditasi meta, yang pertama itu adalah untuk meninggalkan atau juga mengurangi pikiran negatif dan juga yang kedua adalah meningkatkan pikiran atau juga hal-hal yang positif. Ketika kita mendaraskan semoga saya terbebas dari kebencian maka kita sedang berusaha untuk meninggalkan atau mengurangi hal-hal yang negatif dalam diri kita. Yang kedua tadi adalah dengan meningkatkan hal yang positif, contohnya dalam karaniya meta sutta itu Buddha mengajarkan kita bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas kebaikan kita itu dengan cara tadi mendoakan agar diri kita bahagia dan juga mendoakan agar orang lain juga menjadi berbahagia. Jadi dalam hal ini bakal ada dua sisi tadi. Jadi yang pertama adalah meningkatkan hal yang positif, jadi tadi mendoakan orang lain itu menjadi bahagia.